Pengakuan terbaru Verdi Sambo soal pembunuhan Brigadier J Mepuliansa Huyusua Huta Barat alias Brigadier J bilangan nyawa dalam kasus polisi-tempolisi yang menyebabkan Verdi Sambo. Setelah proses hukum yang berjalan sangat panjang, Verdi Sambo akhirnya mengakui perbuatan kerja yang ia lakukan pada Brigadier J yang tak lain adalah ajudannya. Ia bahkan mengaku menyesal dan siap bertanggung jawab atas kematian yang sampai menyeret empat nama lain sebagai tersangka termasuk istrinya Putri Chandrawati. Hal itu diungkapkan oleh mantan Kadipro Pampuri tersebut dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Komnas HAM. Selain itu, Verdi Sambo juga mengakui bahwa dirinya memberi perintah kepada beradaan untuk menembak Brigadier J Pengakuan tersebut ia sampaikan saat diperiksa oleh Komnas HAM di Makobrimok Kelapa II Depok pada Jumat 12 Agustus Mengutip suara.com Suatua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ahmad Taufan menyebabkan bahwa Irinya telah mengajukan beberapa pertanyaan terkait kasus pembunuhan Brigadier J pada Verdi Sambo. Saya tanya, kamu, Verdi Sambo, merasa enggak kamu-kamu sudah menjadikan anak buahmu beradaan yang masih muda jadi terikut masalah ini? Sambo pun menurut Taufan mengakui kesalahannya melakukan ia siap untuk bertanggung jawab atas masalah hukum yang juga diterima oleh beradaan. Iya, Pak, saya salah. Nanti saya tanggung jawab semuanya. Ujar Taufan menirukan pengakuan Sambo. Benar ya, saya bilang. Kasian ini anak muda tertutupan pada Sambo. Taufan menjelaskan upaya yang melakukan bukan semata-mata untuk membela beradaan yang telah terbukti bersalah karena melakukan penambakan terhadap Brigadier J Namun ia menduga bahwa beradaan hanya menjadi tumbal dalam kasus ini Salah satu concern, saya bukan bela orang yang melakukan kesalahannya tapi saya tidak mau ada orang yang kesan saya ini orang sebetulnya hanya ikut-ikutan gitu jadi tumbal kan saya bilang gitu kan ujannya Dan lebih lanjut, Taufan menjelaskan bahwa usaha pembelaan beradaan biarlah hanya menjadi tanggung jawab dari pengacaranya saja Tapi yang paling pokok saya kira tugas pengacaranya Richard untuk harus memperjuangkan itu saudara Ronnie yang supaya dia bisa membela hak-hak beradaan yang tertutupnya Selanjutnya, ia mengungkapkan sebuah pertanyaan yang cukup menyuruhkan Menurutnya, ia tidak menemukan adanya perintah dari Fadi Sambo beradaan-beradaan untuk membunuh Brigadier J Dia menunggu beradaan yang salah menangkap perintah untuk menembak sebagai perintah tembak untuk membunuh Besarkan temunya ini, Taufan menunturkan bahwa hal tersebut bisa menjadi celah bagi Fadi Sambo untuk melakukan pembelaan federaan sidang nanti Tak hanya itu, Taufan pun menjelaskan bahwa istri Fadi Sambo Putri Canda WT juga telah melakukan penembakan dari Brigadier J Hari ini tentu menemukan spekulasi baru bahwa saya terjadi sesuatu tanpa semuanya terberadaan Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya